1,2, Pagi Keltar! Jadi kita mau ngapain Pak Ari ini Pak? Diving bersama Ikan Paus Hiu, Paus Hiu, Paus Hiu Paus, Hiu Paus Rame-rame banget sama siapa aja nih Rame-rame, karena mereka semua mau foto sama Ikan Paus Ikan Paus mau foto coba Ada yang mau peluk, Nailah Haa? Nailah, jadi mau peluk Ikan Paus? Mana Nailah? Mau dong! Jadi mau peluk? Mau wajib itu wajib Mau di.. Jangan naikin Naikin! Dua ikin kali main mainan kali, tadi kanan Tadi kanan Tadi kanan kali ya Kita lihat bahwa kita mau foto Yang pastinya deg-degan Karena ini Ikan Hiu yang memang jinak Ikan Hiu yang liar Tapi kayaknya dengan di Gorontalo udah kita jinakan Yang buas kita jinakan Manusia yang buas tuh kita jinakan udah di Gorontalo Oke guys, semuanya kita lihat Yuk kita lihat sekarang bagaimana Kita mau ikan Hiu Dan ini biasa kita kan dari atas Karena kita mau pegang sampai bawah Wuuuuh! Dan yang uniknya sekarang keluarga di Gorontalo Belum pernah kan Dia gara-gara kita diving bawa anak-anak Dia juga kepengen Padahal orang Gorontalo juga Mau mencoba dan mau belajar Jangan lupa terus ikutin Dan Fadel Hanan Family Gorontalo Wuuuuh! Terima kasih Untuk menyelam bersama Hugh Pounds Ada beberapa persyaratan resmi Yang pertama-tama tidak boleh dipegang Ada beberapa alasan Yang pertama itu memang peraturannya Yang kedua dia geli Tidak suka Dia geli Dia geli Dia geli Jadi kalau lihat mereka baku single Langsung berangkat Bahkan ada satu tamu Saya sudah bilang jangan dipegang Dia begini-begini dari bawah Pegang Langsung lari tidak balik Kamu lain kecewa Jelas kan? Dan juga mereka punya kulit yang ada parasitnya Jangan sampai dia lompat kan? Itu masalah covid kan? Dari kelelawan kan? Jadi tidak boleh dipegang Terus Awas ekor Awas ekor Awas ekor Kalau kamu di atas Atau di bawah aman Tetapi di samping awas Setiap penyelam punya pendamping Ada DM di dalam Ada dive masternya Di sini laut biru tidak ada patukan Mungkin 30 meter bawah dapat dasar laut Jadi cuma gelap Ada ikan besar yang berenang Jadi Paling Dari jam 5 paling dalam 15 meter Tidak usah dalam-dalam Dan saya coba memotret Kamu masing-masing dengan Hugh Powell Jangan sampai kembali Itu dia Itu dia Itu dia Diputri nama dia gak apa? Itu dia Oh what the? Tuh Ada makanannya mana? Gampang, gampang gara Gampang gara Amazing kan? Amazing buah ikut sekarang, ini nggak deket mereka nah, iya nah, fokus udah deh nggak bisa meluk iya deh, ngapa? meluk deh ngga bisa meluk deh nggak bisa meluk, mau beluk mama aja deh beluk mama aja, emang belum beluk mama beluk mama aja? katanya beluk mama aja beluk mama aja, cukup hei! di cueknya kawan cuekir, wajar ya tadi kaderah udah sering kesini? yang keberapa kali, tapi nggak.. nggak naik kapal disini kan? nggak naik kapal keras dari sini dari naik mobil parkir disitu terus kita naik perahu kecil sini udah pernah kita untuk snorkelingnya belum kalau kita lihat lagi film-film kan lihat ujung kita lari ya ini lihat ujung kita deketin gimana itu berbeda ini kita panggil tuh cara panggil itu kasih udang panggil jadi kalau dia kan di atasnya takut apalagi di bawah jangan takut nanti pada saat dia mau mulutnya gede kita masuk ke dalam jangan lepas HPnya jangan lepas biar kita geliin lalu kamu dibuntahin keluar wajung udah gelikan nggak Nabila? enggak sih kan kita nggak ada rencana mengganggu dia jadi kayak kita cuma menikmati satu sama lain aja wuuuuh ok kosong ok kosong ok kosong ok kosong keren 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 ini sama sherry Yang nama Shelly Ada tulisannya Shelly Lahiran tahun berapa? Lahiran tahun berapa? Lahiran tahun 1925 1925 Udah berjegot Boleh berjegot sedikit Udah kakek-kakek Pakai giginya ompong Kalau beneran giginya ada Ini udah ompong semua Udah usur Jadi Tadi mulutnya kebuka Beneran di sumpah samping aku Tidak hampir Kalau kesedot kamu ambil kaca matang Jangan gitu Kaki aku kayaknya saking paniknya Kena paus ya Kayaknya dia kaki Dia kan ya Kenapanya? Kaki kaki aku Kena paus ya Kan Bomi bilang kamu kan pengen peluk dia Kenapa kamu nak lagi? Cepat-cepat 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 Dia bilangnya mau peluk Dia beneran Gini mah Aku di sini Dia gini Peluk langsung Orang gila Bapak Seru banget pak Dia jinak sekali Dan ada tiga ekor Kita bermain dengan dia Kita foto-foto dengan dia Ternyata Ikan Ugymnis ini tuh Jarang ada tempat lain Ini hanya khusus di Gorontalo Bapak Gimana lewat tadi pak? Berani dia Paktu deketin itu Gimana deketin? Saya tarik tangannya Pegang mau pegang itu Dia teriak Nah Alhamdulillah Ini dapet tadi Dapet Ganti ya Jadi harus diving dong Kayaknya harus Harus dong Gak puas kan? Masih diving Udah berani? Oh ini paling berani nih justru nih Pas lagi datang ikan hukum Kita udah panggil capek-capek Pada pegangan semua ketakutan Sumpah benar ketakutan Setiap datang benar ketakutan Tapi terakhir udah berani Terakhir baru deketin Dan ya dulu ada yang berani sama dan dia Apa pak? Get you Sebenarnya terbiasa Get you Setelah menyesuaikan baru nyamperin Merekaskan Foto Tapi foto di bawah aman ya? Aman Paling bagus di bawah Paling bagus Paling tangannya dia Bawah Dan dia terjadi Kedang Masih gila Masih gila Paling tinggi balenya masuknya Masih gila Masih gila Masih gila Masih gila Salam Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana divingnya? Salam Sekalig lagi oke? Oke Oke Ceritanya gak apa apa Pak DL? Ya sekarang kita berada di Olele Salah satu spot di Olele Yang kita sebut dengan nama Simpansiur Simpang! Simpang siur! Kenapa simpang siur? Karena arusnya yang selalu berputar yang banyak. Selalu kalau arusnya berputar, maka ikannya banyak. Maka tadi kita lihat itu ikan tuna. Ikan tuna penyuk. Kakak merah. Macam-macam tadi di bawah. Ini tempatnya bagus sekali. Satu diantaranya. Tapi di sini, di daerah sini banyak spot-spot yang bagus. Mungkin ada 20 spot. 20 spot yang bagus. Ada tiang-tiang yang paling saya suka di situ. Di mana? Di antara rumah dua itu. Di tengah-tengah itu ada tiang. Bagus sekali. Banyak ikannya? Banyak ikannya, banyak karang hidupnya, tiang begitu. Jadi kalau kita nyelam di situ enak. Sebagian bentuk promosi di bawah itu Pak, apa yang bisa dilihat Pak? Yang bisa dilihat di sini karang hidupnya sangat terawat. Kehidupan lautnya bagus sekali. Dan di sini kan memang termasuk daerah ketulistiwa. Jadi karang-karang itu karang-karang yang istimewa ada di sini. Tadi kita lihat karang-karang itu bukan satu warna. Warna-warni. Padat ya karang. Padat dan warna-warni. Padat. Padat. Jadi dari kemarin tiga tempat. Paling bagus sih di sini sih ya. Boleh ya. Boleh ya. Tadi kita lihat turtle dua kali. Mau kita sentuh tapi dia udah keburu pergi. Itu artinya gimana tuh? Apa kita harus kejar-kejaran atau? Dipancing. Dipancing. Apa itu seperti opportunity dan jodoh? Gila-jodoh. Baiklah. 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 Terus. 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 Ternyata kura-kura ngajarin juga ya. Itu. Itu kan semua ada hikmahnya. Ada santo. Ada santo. Ada santo. Tanda-tanda. Tanda-tanda mengejar. Kita kan harus mengejar juga sekali-sekali. Kan kudapai. Ya. Sampai kudapat. Buat Dania gimana? Puas gak? Puas ya kak. Aman. 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 Besok-besok harus belajar diving nih kayaknya ya. Biar. Labuan Bajo menunggu. Wah. Bagus. 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 Yang di Papua itu apa? Raja 4. Raja 4 gimana? Bagus juga. Bagus juga. Labuan Bajo, air dingin dan dras arusnya. Uuuuh lebih serem dong? Bukan dras. Dras arus. Artinya kita harus hati-hati yang lebih jaga fit. Ya fit. Kalau itu yang di Papua? Raja 4. Raja 4 saya belum pernah. Oh belum pernah? Kita pergi Pak Ranje ya. Oh, kita ajak Pak Ranja kesana. Oke, guys!! Sampai ketemu lagi di tempat yang berbeda. Love you semuanya. Semuanya! Terima kasih telah menonton!